Oke, kita lanjut ke anak ya. Nah ini nomor satu ini kita dapat kasus hemato. Ini diagnosis antara perempuan 14 tahun sering lemas. Lemas pucat adalah anaknya tampak pucat, oke lah anemi ya. Nah ini keluhan saat masih kecil dan ada rewet transfusi. Kayak cocok ya, itu thalassemi. Nah tapi dia langsung ngede pilihannya nih thalassemi beta atau alpha. Nah kalau disini keywordnya dari elektroforesis jadi. Sudah ada dari datanya HBA, HBF, HBA2 turun ya, HBBAR yang positif. Nah jadi HBA alpha mayor ya. Ya ini thalassemi, ini sekali ini 3A ya. 3A, nah reticulasi meningkat. Buat standarnya memang elektroforesis HB. Oke, ini kalau dari hapusannya ada cell target ya. Nah ini tadi. HBA 95,98 persen persentrasenya. Nah dia HBF ini turun ya. HBBAR ini gamma 4 ini tadi. Nah kalau yang bedanya dengan thalassemia beta, then justru ada keyword untuk HBF-nya memang meningkat ya. Dan atau HBF meningkat. Sementara kalau di alpha tadi HBF-nya turun. Oke ini ada klasifikasinya nih, mayor, minor. Nah kalau minor dia, 1 mutasi, mayor 2 mutasi. Di beta globin. Oke nomor 2 ini masih kasus hematul lagi ya. Nah coba baca gantian. Aisyah doa. Apakah tata laksana yang tepat, anak perempuan umur 2 tahun diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan pucat sejak 1 bulan. Selain itu anak juga dikeluhkan sering lemas dan ngelalat, terutama setelah aktivitas. Rewek anak sulit makan dan tidak suka minum susu. Ada pemeriksa visi didapatkan konjuntiva pucat, teotropi papil, lidah, dan gelitis angularis. Di laboratorium. Darah lengkap HBF-nya 8. Leukosit 8.000. Trombosit 3.000. MCV 70%. MCH 81%. Dan MCHC 26%. Tata laksana yang tepat. Ini kak, perosulfat. Ditambah vitamin C. Ini nih, sampai 2 bulan gak? Kejobaan ya. Ante minimas 1 bulan atau sampai 2 bulan setelah habis normal. Ini karena fisiologi ini ya. Apalin, apa? Eritropoiasis. Nah itu kan 40 hari. Jadi kalau 1 bulan masih kurang kan? Jadi itulah. Balik ke konsep yang nok-nok fisiologi dulu. Untuk hematoh ya. Ini dari klinis ya. Hipocrom mikrositer. Atrofil papil. Ini review teorinya. FE tinggal sampai 5. Miligram per GBB. Nah kalau transfusi itu untuk hacuman HB di bawah 6. Nah jadi inilah. Dia responnya memang betul ya. Setelah 1 bulan. Dia kalau HB-nya naik. Lebih dari 2 gram per desiliter. Nah baru kita evaluasi kan? Nah 2 bulan setelah eva. Eritropoiasis. Oke nomor 3 ini masih hematoh lagi ya. Pawas ya Bu. Silahkan. Baca apa ini ya. Pawas. Apakah di armazes masian ini bayi baru lahir 6 jam yang lalu dirujuk oleh bidan KRS karena tampak pucat dan dikterik. Riwayat persalinan normal atau pagi 6. Masih yang kami cukup bulan. BBL 2.900. AFGAR skor 8-9. Pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Tidak perikan anemis. Icterus, Kramer 4. Pemeriksaan lab habis 9. 8-8. Ritropoiasis. 2.400.000. Nah. Ritropoiasis 9.200.000. Ritropoiasis negatif. Ritropoiasis. Ibu A naik. Bertemu dengan fetus atau ayah B. Kalau resus, ini ibu yang resus negatif. Nah, ini kebalik ya. Kasus ini, justru ibunya yang resus positif, baiknya resus negatif. Nah, ini maksudnya kayak ini. Fetus ayah positif. Ibu resus negatif, fetus ayah positif, baru bisa income resus. Kalau ABO, justru ibu tadi positif, fetusnya negatif. Nah, tapi ibu A bertemu dengan B atau AB. Oke, ini kalau teori dasarnya yang dari antigen-antibody antara masing-masing ini, IA, IB, IA, IB, IO. Itu genetik, hereditas. Keyword itu tadi, resus. Resus yang normal. Ibu positif, baik negatif. Nah, itu yang normal. Ibu A, bayi B, ya. Nah, itu jadinya income ABO. Oke. Oke, nomor empat. copy coba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini keyword lain sih sebenarnya. Asam folat itu biasanya kalau ada riwayat alkohol. Di pasiennya itu. Nah nomor lima ini langsung, ini by keywordnya ya, komtes, normochrom, normocytic. Nah itu, kira-kira apa itu, cuci. Ini masih, ini juga kan? Hematu juga. Normochrom, normocytic, komtes, ini untuk mengecek komtesnya autoimun ya. Nah kalau autoimun, biasanya kalau dengan nomochrom normocytic itu di? Anemia hemolitik. Anemia hemolitik. Hemolitik AIHA. Autoimmune, hemolitik, anemia. Biasanya. Komtes positif. Ini hematul, ini hematul, ini hematul, ini hematul, ini. Tiara coba. Satu mekanisme yang mendasari penyakit pasien, laki-laki tiga tahun datang dibawa ibu ke poliklinik dengan keluhan muncul bintik merah pada tangan dan kaki sejak tiga hari yang lalu. Tidak ada keluhan demam ataupun keluhan yang lain. Namun tiga minggu sebelumnya pasien mengalami batuk pilek, berisak dokter dikatakan infeksi virus. Kemudian didapatkan peteki di dada dan ekstremitas laburnya HP 12, HCT 39, leukosidnya 6 ribu, trombosidnya 46 ribu, PT dan APTT normal. ITP, tapi berarti pembekuan gangguan trombosid. Trombosid itu ibarat sebenarnya bata-bata. Kalau koagulasi itu biasanya ibarat dengan semen. Jadi, kalau yang trombosid, contohnya kayak ini, dia lebih ke bintik-bintik. Bintik-bintik dan lebih merah. Kalau yang semen tadi, contohnya kayak hermofili, dia lebam-lebam. Itu kalau keyword dari klinis, keluhan pasien. Tapi memang kalau untuk buat standar, memang cek lab. Faktor ini 8, 9. Sama PT, APTT ini. Faktor pembekuan. Biasanya ini sih rutinnya di Annex. Kalau kalian pre-op. Untuk konsol CITU, misalnya kalau ISIP itu nanti di IGD. Nomor 7, ini masih tentang ini ya. Hematu. Dia ngomong hemofili A katanya. Hemofili A. Activated partial thromboplastin time, APTT. Itu yang menjadi dasar diagnosis. Normalnya kan 24-45, dia 70 kasus ini kan. Oke. Ini ya, kalau yang ini tadi, sama clothing time. Kalau di defisiensi vitamin K, ini biasanya onset, ya memang ini mirip-mirip sih ke balita ya. Tapi vitamin K onsetnya dari neonatus saat lahir biasanya. Oke, wire belum suntik. Nah, sama ini lab-nya. PT, APTT. PT, protombin time. Itu jauh lebih meningkat dibanding APTT maksudnya kan. Oke, kalau clothing time bisa sama dengan kayak hemofili. Nah, beda dengan ITP tadi, bleeding time waktu perdarahan kan. Ini keywordnya. HSP, DO, SED. Karena dipaskuler kan. Laju, endap, darah. Nomor 8 ini, kentang thalassemi tadi. Thalassemi, kita cepat tiba-tiba ya. Mikrositik, hipokrom, cell target. Nah, ini dia sifatnya autosoma resesif. Jadi, yang melalui kromosom tubuh. Kalau kromosom tubuh, jadi harus dapat dari ayah dan ibu. Harus, kalau misalnya ini pakai huruf yang dominannya A besar-ab besar. A kecil-A kecil yang resesif. Nah, ini harus ada masing-masing ini kan. Ayah ibunya. Huruf kecil tadi, resesif. Ini, yang ananya ya? Two genes affected. Nah, ini kasus yang baru. Oke, silakan Aisyah baca dulu. Keywordnya langsung nggak apa-apa. Apakah diagnosis pasien? 6 tahun, keluhannya putih tampak pucat 2 bulan yang lalu. Mudah sakit, sering demam, tubuh mudah lebam, dan sering hemisan. Anemis, hepatomegalin, yang peteki pada S-Renitas laboratoriumnya. Aminnya 9. Hemat pit, leucocit 67 ribu. Traumatis adalah 130 ribu. 11, 26 persen. Dan ada gambaran aure rot. Aure rot ya, yang keywordnya ini kan. Sama sebenarnya kalau dari leucocit 67 ribu. Normal kan, biasanya maksimal 10 ribu kan. Kalau leucocitosis, masih belasan-belasan ribu sebenarnya kan. Kalau infeksi, jadi inilah keganasan sel darah putihnya kan. Sel blast ya. Blast ini sel-sel mudah ini kan maksudnya. Ini memang agak menyimpang ya. Kalau kalian dapat yang misalnya keyword atau hafalan. Sebenarnya kalau dulu di medikus, saya akan belajar ini AML ini, AML ini pada dewasa biasanya. Tapi itu ada beberapa singkatan. Kalau kayak ALL, anak laki-laki biasanya. Nah, itulah sih. Kalau keyword-keywordnya tuh. Yang ada CML, CML sama CLL kan. Kalau kronik ini, CML ini Philadelphia. Kalau kronik ini, CML ini Philadelphia apa rasanya itu kan. Masih ampelin yang kayak keywordnya ya. Untuk karena ini ukemi ya. Nah, ini ukemi ya. Nah, ini gold standardnya pakai BMP ya. Kebon mirupang sum-sum-sum-sum-sum. Nah, ini ya. Smudge kalau CLL, smart cell. CML, hypercellular. Terlalu banyak sel. Oke, ini masih tentang perdarahan lagi. Yang ngomong LED meningkat. Nah, tadi sudah ya. Di saat sebelumnya. ISP lah. Partai ya. Gak berita, nih. Bintik kemerahan. Dia gangguan di pas kuler. Kayaknya tadi yang paling kanan. LED meningkat. Jadi, tergatel ya. Inflammation autoimun. Oke, ini soal jackpot ini. Bagaimana kepenurunan. Dia ngomong lebam ya. Ini nanya kayak. Oh, ya. Hemophili ya. Dia lebam, disendi. Nah, ini tadi kan lebam. Ini kan semen tadi kan. Bleeding tan normal. APTT yang memanjang. Dia X-link, right? Sessif terpaut. Chromosom X. Jadi, itulah hemophili. Kalau terput. Chromosom X. Dia kalau. Biasanya terjadi pada laki-laki ini. Nah, karena kalau pada perempuan. Misalnya dia dapat. XH-XH. Itu langsung letau kan. Langsung meninggal dikandungan. Dan perempuan. Gak mungkin hemophili. Karena. Harus ada menstruasi kan. Bayangin kalau ada menstruasi. Dia harus. Perdarahan. Gak semisimut. Jadi. Makanya dia. Berserah letau. Oke. Tata laksana ini. Oke. Coba dulu. Pawas. Nomor 11. Pawas. Bagaimana terapi resusitasi cairan yang tepat. Seorang anak perempuan. Tata laksana ini. Tata laksana ini. Kekanan darah 90 per 60. Nadi 140. Kecil lemah. RR 30 kali. Suku 76,5. AB 16. Haciti 55. Neukosid 35. Neukosid 3500. Neukosid 3500. Neukosid 45.000. Kristaloid. Oke. Ini DBD ya. Dia fisiologis. Termasuk grade ini ya. Sudah tensinya nurun ya. Tiga ya. Nah ini. 30 menit. Ini 20 sisi per kg. Ini. Apalidosis itu. Ini ada di slide selanjutnya. Ya. Tata laksana di. DHFnya. Nah. Ya DBD ini penting. Untuk. Ini. Penyebab terjadinya baster mandu. Yaitu apabila buah spesies simpatik. Nah ini. Kalau. Tata laksana. Ini ya. Denggi. Nah sebenarnya kan berdasarkan cairan. Banyak kan. Dari. Dari cairan. Berat badan ini. Sama. Ada yang sebenarnya rumus yang holiday segar. Nah ini kalau. Yang grade 1. Grade 1 ini. Maintenance. Maintenance. Nah kalau yang kasus kita di grade 3. Jangan lupa sebenarnya. Pakai ini. Untuk airway breathing aja. Stabilisasi dulu. Kristaloid. Ini. Ya 10. 10. 10 ml. 1 sampai 2 jam. Oh ya. Kalau tadi kan. Dia pakai yang darsis 20. Yang di. Tadi. 20. Ya ini kan. 2 kali lipatnya jadi. Dia lebih. Lebih cepat. Kalau ini kan. Misal darsis 10. 1 sampai 2 memang. Nah kalau dia. Cek kondisi klinis. Cek hati tidak diperbaikan baru. Nanti ini. Evaluasi lagi. Kita baru. Ganti sama. PNC. Atau whole block. Kalau grade 4. Baru secepatnya. 2 posisi. Tapi hati-hati. Kalau misalkan kelebihan cairan. Nah harus kita. Kasih furosumit ya. Di uresis. Nah tuh. Ya ini. Kompensated ya. Oke. Nah kalau. 12 ini. DBD juga masih ya. Ini yang. Contoh kasus. Kalau DBD. Dia sudah ada yang mengkonsentrasi. Tadi. Oke. Hatinya naik ya. 49%. Nah tapi tetapi masih normal. Dan ada mimisan ya. Mimisan sebagai perlahan spontan. Jadi dia grade. Grade 2. Ini masih yang compensated. Tapi yang sudah trombosit apa ini? Ini bawah 150 ribu kan. Trombosinnya. Nah ini. Hati-hati naik lebih dari 20%. Oke. 13. Papi coba. Apa diagnosis pada kasus tersebut. Seorang anak laki-laki 11 tahun datang ke GED. Dan keun utama demam yang sudah dialami 4 hari yang lalu. Keluhan disertai dengan nyeri sendi. Dan nyeri di belakang bola mata. Tensinya 90 per 70. Nadinya 11 kali per menit. RR-nya 26 kali per menit. Susunya 36,7 derajat Celcius. Akral dingin. Terdapat perdarahan pada gusi. HB-nya 10. HCT-nya 48%. Lepositnya 34 ribu. Trombositnya 20 ribu. DbD grade 3. Ini grade. Berdasarkan atensi ya. 90 per 70 sudah ya. Sudah ada penurunan ya. Menuju shock. Oke. Ini tadi ya. Lebih dari 20. Nero plus pressure. Sempit ya. Ya kan tadi. 90 kurang 70 kan. Sudah 20 ya. Ini masih DbD lagi. DbD. Lemas. Nah dia tekanan darah tapi tidak terukur. Jadi kalau ini yang grade 4 ini sudah. Grade 4. Ya manifestasi perdarahan. Biasanya CRT. Capillary. Reviltane. Lebih dari 3 detik ya. Ini tadi. Pressure undetectable. Nah kalau dapat DbD. Ini lidah kotor. Beda. Jadi kalau ini 8 hari. Oke ini. Suci kira-kira apa ini? Nomor 15. Dia rendah serat. Tivoit ya. Dia rendah serat. Tivoit ini. Bisul usus. Seselahnya kan. Itulah jadi. Biar pencernaannya lebih nih ya. Depoit. 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 Depoit lidah kotor ya. Sudah dicerna ya. Cukup kalori. Protein ya. Halo. Halo. Ya. Keringinan ya. Surah gak. Halo. Cik. Halo. Ya. Keren-keren gak? Surah gak. Jadi rendah serat gak. Iya. Ininya. Ini tadi ya. Oke. Benar. Bunda dicerna ya. Demam. Tipoid ya. Perbilih. Oke. 16. Ya ini. Tentang ruam ya. Awal di belakang telinga leher. Ini tema kasar. Nah ini kayak mana kita ngebedanya. Memang. Sudah sama-sama demam ruamnya lah. Ada bedanya. Dari morbidly ini. Exantem virus. Nah. Batuk. Koriza sama. Konjunktiva. Koriza ini. Dari ini. Koriza. Nah ini. Dia. Common cold sebenarnya. Koriza. Nah ini gambar yang made comic ini. Lumayan membantu sih. Kalau. Biar lebih mudah ngapal. Rebeola. Anto Mezosa di Koriza. Toplik spot. Bukal. Bukal mukus. Kalau ini sepirse. Sepalo gaudal. Jadi dari kepala sampai ke ekor. Kalau. Ini rubella. Campa Jerman ya. Nah ini keywordnya. Force. Force aimer spot. Jadi ini lebih gelap. Di palat tumulunya. Beda lokasi. Walaupun sama-sama ada berca. Ini kalau disini dibukal kan. Di pipi. Untuk si rubeola. Rubella dia. Di palat tumul. Soft palette ini. Dan yang khasnya dia. Yang pada nopati ini. Nggak ada di rubeola tadi. Nah. Dia. Mulainya dari. Space ya. Dari wajah. Awal ruangnya. Beda dengan rubeola tadi. Rubeola dia dari. Garis-garis rambut. Lebih atas ya. Dibanding rubella. Awal-awal. Kalau. Seolah infantum. Exantum. Subitum. Ini usianya. 6-36 bulan. Nah dia. Etiologi nya dari. Herpes. Jadi kalau Herpes itu kan. Lenting-lenting lah. Istilahnya. Placicle. Fever. Neck and trunk. Jadi ini. Dari gambar yang. Lebih mudah. Yang tadi ya. Rubeola yang santem. Dari kepala. Lebih atas ya. Warbili. Nah kalau ini jadi. Kemeran pada tubuh. Dapatkan. Berisahan. Lompat senar. Timbul ruang. Kemerahan. Dapatkan. Ruang macula eritem. Rubano ernawe. Jadi kan. Nah ini. Roseola. Infantum. Infantum kan bayi kan. Rose. Rose yang merahnya tadi. Ini kan gak jelas. Kalau yang Rubeola tadi kan. Comic tadi. Limpar dan empati kan. Dimulai dari Face. Eh dari Face kan. Gak jelas kan. HP tadi ya. Nagayama Spot. Oke ini. Komplikasi. Nah anak menggunuh saryawan ya. Di daerah. Langit-langit. Atau mulut. Ini. Mirip yang. Kulit kemarin sebenarnya. Nah ini telapak tangan kaki. Food. Mouth. AFMD. Menurut. Sesuai ini. Dia kok seki virus ya. Beda etiologi jadi. Ini ya. Enterovirus. Sesuai nama lah ini. Tangan kaki. Oke kalau ini demam ruang lagi nih. Strawberry tongue. Lidah. Dia bercak merah seluruh tubuh ada nyari tenggorokan. Ini demam. Scarlet. Strawberry tongue. Isolasi mekalik adalah. Generalized erythame sandpaper. Dari penyebabnya beda. Ini bakteri justru. Streptofocus. Pygens. Petra hemolitik. Genap. Nah ini. Agak ngejebak ini. Kira-kira. Tiara apa ini? 20 jawaban. Apakah yang maksudnya isolasi gamet? Coba Tiara. Ini. Baca. Halo. Kemungkinan. Kemungkinan diagnosis pasien. Anak 5 tahun dibawa orang tuanya ke dokter karena keluhan-kelam kemerahan di tangan dan kaki sejak 1 minggu. Keluhan disertai dengan demam dan mata merah berair. Pada pemisahan disidapatkan injeksi konjunktifal ODS, strawberry tongue, dan pemisahan KGB Koli. Hasil pemisahan labor demam mata merah berat. Kawasaki. Isis. Oh itu imun sebenarnya. Nomoran fasculitis itu. Jangan. Ini yang terjebak tadi kan strawberry yang sebelumnya scarlet fever. Kalau disini demamnya tidak terlalu. Ini kan beda etiologi kalau sakinnya. Nah dari radang ini pun bulu darah kan. Auto imun itu biasanya. Hasilnya. Nah ini. Memang ini merah juga ya. Bidah. Oke ini tadi. Dia berawal dari telinga menyebar di padang nepati. Bella ya tadi ya. Keywordnya. Peradangan KGB. Pemisahan KGB. Nah ini. Sama kayak soal bedah nih. Kemarin. Aisyah. Apa ini? Kira-kira Aisyah. 21. Oh ini yang orkitis ya kak. Ini kan infertilitas kemarin ya. Komplikasi dari. Kalau klinisnya ini kan. Ini gondong ya. Ya. Orkitis ya. Epidemic. Oke ini. Pseudomembran putih ya. Bercak putih kekuningan di mulut. Namukosa bukau. Jadi kemungkinan ini dari jamur nih. Ini kandidiasis. Kandidiasis. Memang kalau KOH nih. Periksaan. Oral truss ya. Oke ini. Penyusu ya. Nah. Pseudomembran akut atau oral truss ya. ETT gram ya. Nah ini putih. Oke ini infeksi. Infeksi lagi nih ya. Teologi diari Danau Lindu ya. Oke. Ini kan yang bulat ya. Jadi. Japonikum. Ada yang dari lateral itu tuh. Spina lateral sama yang diulang chip. Japonikum, Mansoni sama. Satu lagi skistosoma. Dari perbedaan ini ya. Spina. Spina. Soma. Hematobiumnya. Hematobium yang lurus. Kalau Mansoni yang lateral. Oke.